Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Terima kasih karena masih setia bersama di dalam channel ini Saudara-saudara, selepas saja Menteri Besar Perlis yang berhadapan dengan satu kesulitan ataupun masalah Saya boleh katakan ini adalah satu masalah kerana anaknya yang terlibat dengan siasatan SPRM Dan beliau sendiri, MB Perlis sendiri yang dipanggil oleh SPRM Nah, saudara-saudara, apa yang akan berlaku kepada jawatan beliau sebagai MB Perlis itu menjadi persoalan Tetapi bukan itu saja Sebenarnya persoalan yang paling besar adalah Apa yang akan berlaku kepada Kerajaan Negeri Perlis Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua Ini satu kenyataan Azmin Ali PN tak bincang pertukaran pimpinan Kerajaan Perlis Adakah PN Kerajaan Perlis akan dibubarkan? Itu menjadi persoalannya Namun, Azmin Ali sudah membuat kenyataan bahwa Perikatan Nasional tidak bincang berkaitan dengan pertukaran itu Pengerusi PN Selangor Azmin Ali mengesahkan Gabungan itu tidak berbincang mengenai kemungkinan pertukaran kepimpinan dalam Kerajaan Negeri Perlis Kita juga mendengar sebelum ini Bahwa MB Perlis digesah untuk meletakkan jawatan susulan masalah yang dilalui Yaitu masalah yang saya sebut sebentar tadi selepas anak beliau terlibat dengan siasatan SPRM Namun, berkaitan dengan pertukaran pimpinan Kerajaan Negeri Menurut Azmin Ali tidak dibincangkan Dia menyifatkan kenyataan Ketua Perhubungan Bersatu Perlis, Abu Bakar Hamzah Bahwa parti itu sedia menerajui Kerajaan Negeri sebagai pandangan pribadi Itu adalah pandangan pribadi dan tidak pernah dibincang dalam PN Dan itu tak boleh diambil kira Sebab di dalam gabungan ini Kekuatan kita semua perkara dibincangkan atas prinsip kebersamaan Sebab dalam PN tak ada amalan Big Brother Semua parti mempunyai hak yang sama untuk berbincang Katanya kepada pemberita selepas ceramah kelompok di Taman Ampang pecah malam tadi Terdahulu Adun Hulu Kelang itu diminta Mengulas kenyataan Abu Bakar Hamzah Bahwa parti itu bersedia mengambil Ali Kerajaan Negeri Sekiranya wakil parti itu diminta berbuat demikian Sementara itu Ketua Pemudapas Ahmad Fadli Syarih yang hadir pada majlis berkenaan Turut mengulangi bahawa masih terlalu awal untuk membincangkan perubahan kerajaan negeri Perlis Ahmad Fadli berkata siasatan penuh perlu dilakukan pihak berkuasa Sebelum sebarang perbincangan mengenai kedudukan Syukri boleh dibuat Nah saudara-saudara adakah disini Bersatu dari Perikatan Nasional Mahu mengambil Ali Perlis Mahu MB Perlis untuk meletakkan jawatan Dan digantikan dengan parti Bersatu Nah itu menjadi persoalannya Apa komen anda saudara-saudara? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapaknya amat dihormati semua Saudara-saudara yang amat dihormati Seperti yang kita tahu Anwar Ibrahim Sangat berkomitmen untuk memerangi rasuah di Malaysia Mahu menghapuskan rasuah di Malaysia Nah pada akhirnya kita dapat lihat SPRM semakin agresif untuk melakukan kerja Akhirnya Tunduk Temahadir Muhammad Dalam satu kenyataan ataupun entry terkini Daripada platform X Dr. Mahadir Mungkin kenyataan Tun Mahadir ini pada pendapat saya Beliau bersetuju dengan kerajaan yang mahu memerangi rasuah Itu di sudut positifnya Namun di dalam kenyataan ini juga Ada satu poin-poin yang membuat kita rasa sangsi Nah di dalam entry X Dr. Mahadir Muhammad Kita bangga dengan usaha memerangi rasuah di Malaysia Banyak sudah kejayaan dicapai Rasuah sudah berkurangan Caranya istimewa 47 kes rasuah sudah dihapuskan dengan menghenti dakwaan di mahkamah Ada kes yang hukuman dikurangkan Ada kes-kes yang dakwaan digugur Banyak lagi sudah tidak dianggap rasuah yang perlu dibicara Dengan tindakan-tindakan ini Berkuranglah rasuah dalam negara Malangnya telah dikenal pasti Kes-kes baru Kes-kes ini dikenali oleh pembesar sendiri Dianya memaklumkan kepada masyarakat Bahawa ramai Perdana Menteri dahulu Apabila berkuasa telah curi berbilion ringgit Terdapat kotak-kotak dalam simpanan kerajaan Bukti yang jelas berkenaan pencurian ini Pada poin ke-10 Nah saudara-saudara saya ingin menyentuh sekejap Berkaitan dengan poin ke-10 ini Menurut Dr. Mahadir melalui entry Ex-Tun Mahadir Malangnya telah dikenal pasti Kes-kes baru Dianya memaklumkan kepada masyarakat Bahawa ramai Perdana Menteri Adakah ramai Perdana Menteri ini termasuk Beliau sendiri dan Widi Nyasim Dan mungkin juga Ismail Sabri Yaakob Apabila berkuasa telah curi berbilion ringgit Nah itu menjadi persoalannya Siapakah di antara ataupun di kalangan ramai Perdana Menteri Yang dinyatakan di sini Terdapat kotak-kotak dalam simpanan kerajaan Bukti yang jelas berkenaan pencurian ini Bukti-bukti ini akan ditunjuk kepada masyarakat umum Malangnya proses mendedah bukti ini Menghadapi banyak masalah Tetapi jangan khawatir Orang yang punyai bukti ini Boleh dipicit sehingga terkeluarlah bukti Proses ini mengambil masa sedikit Tetapi pihak yang bertanggung jawab Mampu mengeluarkan bukti Kesungguhan pihak berkuasa Memerangi rasuah Tidak boleh dipertikai Bukan sahaja Perasuah kerdil yang akan disiasat Tetapi Tun Jerung dan Tan Sri Paus Juga akan disiasat Percayalah Jika masa bertahun diperlukan Tetapi buruan akan diteruskan Bukti akan ditunjuk Supaya orang awam sedar Keperluan menyokong pihak Yang memerangi rasuah Syakbas Bertuah sungguhlah rakyat Malaysia Poin terakhir yaitu Kita bebas Bukan sahaja dari rasuah Tetapi undang-undang kita lebih kuat Tun Ka Tan Sri Ka Tidak selamat Dr. Mahathir Wid Muhammad 3 Mei 2024 Nah, sedara-sedara pengakuan Tun Mahathir Dikatakan di sini jelas Tun Ka Tan Sri Ka Tetap tidak lagi selamat Nah, sedara-sedara ini Menunjukkan bahawa Kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim Memang telus untuk memerangi rasuah Nah, apapun komen Anda Berkaitan dengan Kenyataan Tun Mahathir ini Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!